Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi Octopus Pro yang kemarin saya berikan tutorialnya Saya akan merevisi atau memberikan informasi tentang aplikasi Octopus Pro Jadi, video kemarin banyak yang bilang plug-innya susah, plug-innya tidak per-install Itu ternyata tidak semua HP support memakai Octopus Pro Jadi, ini ya yang tidak support memakai, memasang yang tidak bisa memasang plug-in atau APK Octopus Untuk itu HP-HP Xiaomi, Infinix, memang susah untuk memasang plug-innya Jika memang sudah install Biasanya dalam pembelian dalam Octopus Pro Masuk ke Octopus Pro Itu tidak bisa menampilkan checklist ya Atau simulasi pembayaran Langsung keluar sendiri Mental Saya sudah mencoba HP yang dua ini Infinix sama Xiaomi Atau Skrip ini Ya Yang sudah bisa memasang Octopus Pro Terima kasih Sudah memberikan Comment yang positif Dan memberikan subscribe kepada saya Untuk bisa berkembang lagi Oke, kali ini saya akan memberikan ya Tutorial konfigurasi tombol pemetaan dari Permainan PES 2020 Agar nyaman untuk bermain PES 2020 Memakai stick IP-nya Yang belum bisa Men-runload Octopus Pro ya Maaf sekali Kalau Kalian sudah mencoba beberapa kali Tapi tetap gagal Saya Maaf Sebab Ya Kalau mau bisa sih Ganti HP Ganti HP Ya Contohnya kayak Realme Oppo Yang paling support itu Memakai HP Sony Ericsson Ya kayak saya ini Tanpa ada Octopus Black-in yang lain Langsung bisa Next ya Kita Akan Melanjutkan Tutorial Dari Konfigurasi tombol Dari PES 2020 50 Kita masuk ke PES Ya Ini Masih Standar ya Dari Octopus Lalu Nanti kita Tambahkan Aktifitas Ya Agar Lebih nyaman Dalam Termine PES 2020 Memakai stick IP-nya Kita Kita masuk ke extra ya Masuk ke extra Lalu Lalu kita Pilih Pengaturan Kita pilih konfigurasi tombol Ya 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 Masih setengar ya Kita lihat Kita Rubah yang Ini dulu guys Yang B Atau Ini Kan Harusnya B Itu Nanti kalau TPS itu Bulat Kita Pilih Kotak saja Atau Lebih tepatnya X X Kita Ganti Kalau Sudah Kita Memerlukan Propos Umpan Lambung Sama Umpan Lambung Terus Tembak Cip Oke Kita Arahkan 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 Ke tanda plus Ini Ya Di sini Kalau Sudah Bisa Memasang Octopus Pro Terbanding Sama Octopus Yang Dulu Itu Beda Sekali Kalau Octopus Pro Sudah Multiply Ada Swipe Dan Order Tapi Di sini Kita Apa Yang Multiply Sama Order Itu Banyakan Ya Nggak Terlalu Digunakan Yang Kita Gunakan Lampas 2020 Ini Hanya Swipe Yang Mana Kita Untuk Memberikan Umpan Tropos Atas Atau Umpan Lampung Ke Atas Jadi Kita Harus Memilih Swipe Ini Tandanya Kita Untuk Mengarahkan Kemana Saya Tapi Kita Hanya Memerlukan Arah Ke Atas Disini Kita Memilih Memilih Tombol Perfigurasi Kalau Di PS2 PS3 Kalau Untuk Pantropos Pantropos Atas Itu Pakai L1 Sama E Sama Sekitiga Ya Disini Sama Kita Atur Seperti PS2 PS3 Jadi Pilih L1 Sama L2 Sama Y Kita Pencet Di Sini Sudah L Explain Lp plus c Ini Kita Baiting icker Promos Lalu Gita vlini Untuk Seperk on Pass biasanya kita memakai di-pass hanya untuk B ya B sama L1 tapi tidak usah di sini kita pilih tombol bulat atau B aja kita pilih Hai Swap lagi tarakan ke atas lebih tabik Hai ini untuk menggunanya untuk kontrosing atau kumpan lambung kita sekarang kita untuk menambahnya menambah cip tukuan kita pilih lagi enggak plus langsung kita arahkan tekan atas lagi seperti biasa di PS2 PS3 atau memakai tombol kombinasi L1 sama foto atau lebih tepatnya yang lebih X sama aja kita kecet kalau kita arahkan ke menu tembak oke Hai disini sudah selesai Hai temak lain aja ya kalau menembak atau beri tendangan bebas dari keeper ya dari gawang kita sendiri mau membuang bola ya kita pakai joystick kanan Hai caranya kita pilih hai 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 sama plus kita Swap Ayo kita lantungkan Hai lantungkan Hai kalau kita pilih arah Hai atau jenis Hai jenis hai 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 justif kita harus di sini atau matematik hai 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 jika sudah kita cocek menu pertahan pilih pertahan disini kita waktu diserang ya diserang sama lawan kita ingin memakai tombol Hai apa sih untuk mengecernya mengecernya Hai disini saya menggunakannya kalau R1 sama X itu kurang enak pernah mencari karena kalau dimana kalau kita membeli R1 sama X ditaruh disini sedangkan ke sini kita umpan nanti jatuhnya kalau saat umpan lambung kita mau sundulan jatuhnya atau membuat bola tinggi terus kita enggak taunya dapet-dapet kita sendiri kita baca terus R1 sama A nanti jatuhnya malah terobosan jadi kita memakai R2 sama X atau lebih tepatnya R2 sama R2 sama A nanti jatuhnya kita tambahkan Hai ini kita pilih tombol biasa ya jangan swap kalau merupakan kita mau biasa kita pilih tombol biasa secara kombinasi berbarengan ya kita pilih sini untuk nanti kita tetap R1 jadi waktu kalau kita mendapat bola sendiri langsung kita arahkan ke R1 saat mengganti pemain kita tetap pakai pakai A atau B ya guys Hai aku bergerak dan temennya tetap ini sudah kayak gini aja mau satu pertama tangan atau ya kita mau lupa star Hai setelah-setel Hai langsung di pesta Oke ini sudah-sudah kita lanjutkan ke latihan kita ke latihan kita ke latihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati